Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Youtuber, ketemu lagi bersama saya di channel AndroClick Di kesempatan kali ini saya akan mencoba mic dari Recording Text X1 Suaranya seperti apa? Simak terus video ini dari awal sampai akhir Seperti biasa sebelum ke video selanjutnya Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel AndroClick Teman-teman bisa klik tombol subscribe Untuk mendapatkan informasi, tips dan trik seputar Android ataupun gadget Jadi disini saya akan membongkar isi dari kemasan ataupun box dari Recording Text X1 Nah, di dalamnya ada apa saja ya Tapi sebelum kita membongkar Nah, teman-teman bisa lihat untuk box kemasannya seperti ini Ini lumayan besar Dan untuk depan seperti ini Lalu belakang sama teman-teman Dan disini tidak ada spesifikasi ya teman-teman Tidak ada spesifikasi Jadi nanti saya akan coba cari Nah, disini ada pegangan seperti ini Langsung aja kita bongkar isi dari box ataupun kemasan professional condenser microphone dari Recording Text X1 Oke, kemasannya seperti ini Saya akan bongkar Nah, disini ada busa Kita taruh teman-teman Lalu disini ada kabel XLR ya Female dan juga male Seperti ini ya Nah, tidak langsung ke Jack 3,5 Jadi kabelnya seperti ini Kita taruh Lalu disini ada shockmon teman-teman Ini shockmon Nah, shockmonnya lumayan besar Lalu disini ada mic-nya itu sendiri ya Mic Recording Text X1 seperti ini ya Oke, kita taruh dulu Dan disini kita bongkar lagi teman-teman Ada apa lagi Dan disini kosong ya teman-teman Tidak ada spesifikasi Tidak ada garansi Dan juga tidak ada manual book ya teman-teman Oke teman-teman Ini adalah isi dari box Ataupun kemasan Mikrofon Kondensor Recording Text Yang tadi saya bongkar ya Dan ini adalah Isinya cuma 3 item ini saja teman-teman Tidak ada manual book Dan juga tidak ada buku Garansi ya Dan disini cuma ada Kabel XLR Mic-nya itu sendiri Dan juga shockmon Nah, untuk mic-nya seperti ini teman-teman Ini lumayan berat Dan disini Untuk bahan Ini pool ya teman-teman Ini kayaknya seperti aluminium ya Jadi metal ya teman-teman Dan untuk finishing-nya juga bagus teman-teman Buat teman-teman yang ingin membeli produk dari Recording Text X1 ini Yang dijamin original Teman-teman bisa kunjungi langsung toko dari New Music Shop ya Jadi links-nya ada di bawah Jadi teman-teman bisa langsung mencari Mix Condensor Yang dijamin kualitasnya original Dan toko ini menyediakan berbagai macam alat-alat Ataupun kebutuhan studio, musik, dan juga rekaman ya Dan harganya juga cukup terjangkau murah Dan juga tentunya original Itu yang pasti ya teman-teman Oke teman-teman Kembali kita mengulas Mix Condensor Recording Text X1 Sedikit berbeda dengan shock mount Mix Condensor yang lain Untuk Recording Text X1 Dimukmunyai shock mount berbeda sendiri ya Dan disini ada sistem ulir Dan disini bisa kita pasangkan ke stand ataupun ke tripod mini ya Oke sebelum saya mencoba hasil suara Dari Recording Text X1 Disini saya menggunakan Mix Condensor BM800 Dari TAP Studio Sebagai perbedaan Saya tidak akan mengedit Meninggikan Ataupun tidak akan merubah-rubah suara yang dihasilkan Saat rekaman ini ya Jadi nanti teman-teman nilai sendiri Lebih bagus Recording Text X1 Ataupun Mix Sejuta Umat ini ya Dan untuk harga Ini sekitar Rp 550.000 sampai Rp 700.000 Tergantung dari toko yang menjualnya Dan setelah saya cari-cari Dan saya menemukan Mix yang Recording Text X1 ini Yang termurah hanya di Neo Music Shop Oke saya akan mengganti Saya akan mencoba langsung Saya akan putuskan dulu Koneksi dari Mixnya itu sendiri ya Oke teman-teman Ini adalah hasil suara yang bisa teman-teman dengarkan Menggunakan Recording Text X1 Dan hasilnya seperti ini ya Ini sudah ada indikator warna biru Artinya sudah terhubung Ataupun sudah bisa merekam Jadi apakah ada perbedaan Ataupun tidak ya Yang saya rasakan sih Emang agak lebih sensitif Agak lebih keras ya Dan ini sudah indikatornya Sudah berwarna biru Artinya sudah bisa tersambung Ataupun sudah bisa digunakan Ataupun sudah dalam keadaan rekaman Oke teman-teman Dan ini adalah hasil suara Dari Recording Text X1 Ya mungkin Di sini agak sedikit bising ya teman-teman Di luar banyak sekali Ada ayam Ada suara hujan Dan mungkin suara ini masuk Kedalam rekaman Yang bisa teman-teman dengarkan Dan ini adalah hasil suara Yang bisa teman-teman nilai sendiri Dari Recording Text X1 Nah sekarang untuk Pemasangan Shockmon Nah untuk pemasangan mic Ke Shockmon Ini berbeda teman-teman Jadi caranya seperti ini teman-teman Teman-teman Masukkan mic seperti ini Lalu putar Di bagian bawah Sampai kencang Dan sudah kencang Mic ini jika kita balik Tidak akan jatuh teman-teman Dan ini bobotnya lumayan bagus Keren Dan untuk tampilannya juga Finishingnya juga keren Bagus Jadi buat teman-teman Yang ingin membeli produk dari Recording Text X1 Teman-teman bisa Klik di links di bawah Untuk spesifikasi Dari Mic Recording X1 Dia mempunyai frekuensi sekitar 50Hz sampai 20kHz Jadi lumayan untuk Jarak ataupun frekuensi Yang bisa ditangkap oleh Mic Recording Text X1 ini ya Sekarang saya akan mencoba Menjauhkan disini Jarak mic dari mulut Ini sekitar 20-30 cm Saya akan menjauhkan Apakah masih bisa terdengar Oke teman-teman Ini jaraknya sudah jauh Ini sekitar 50 cm Dari hadapan saya ya Ini 50 cm dari mulut ya Saya akan turunkan ke bawah lagi Agar Oke teman-teman Ini jaraknya sekitar 50 cm dari hadapan saya ya Dan dia mempunyai Polar paten kardioid ya Jadi dia hanya menangkap Suara dari depan Kalau untuk dari atas Ataupun dari samping Kalau dari samping dia kecil Kalau dari belakang dia tidak ada ya Jadi dia hanya menangkap Dari arah depan Yang ada Bacaan Recording Text X1 Jadi dia mempunyai Polar paten kardioid Dan frekuensinya sekitar 50Hz sampai 20kHz Yang frekuensinya adalah Cukup baik untuk menangkap Ataupun menerima suara Yang masuk ke dalam Mic Recording Text X1 Nah untuk desain dari produk Recording Text X1 ini Ini hampir sama dengan Audio Tactica AT2020 ya Jadi ini hampir sama sekali Mirip banget dengan Audio Tactica AT2020 ya Jadi dia hanya membedakan Logo dari Recording Text X1 Dan mungkin hasilnya Agak ada perbedaan ya Antara Audio Tactica Ataupun Recording Text Selanjutnya saya akan Mencoba untuk noise-nya ya Jadi saya tidak akan berbicara Jadi teman-teman Dengarkan secara sesama Dan saya akan diam teman-teman Nah itulah hasil Suara Ataupun hasil noise Yang bisa teman-teman Nilai sendiri Apakah bagus Ataupun jernih ya Nah saya rasa untuk noise Semua merek Ataupun semua mic kondensor Itu ada teman-teman Jadi Walaupun mahal Saya rasa noise itu Pasti ada Karena itu adalah mutlak Dari sifat mic kondensor Dan Ini adalah Hasil Real Tanpa editing Tanpa Saya oprek-oprek lagi Hasil suaranya Langsung ke Smartphone Nah Jika teman-teman Ingin mengoptimalkan Hasil suara Dari Recording Text X1 Teman-teman bisa menggunakan Audio interface Mixer Ataupun sound card Agar suaranya Lebih maksimal lagi ya Dan disini Saya hanya menggunakan Mic ini langsung ke smartphone Dan hasilnya seperti ini Oke teman-teman Saya rasa cukup ya Untuk penjelasan di video kali ini Bagi teman-teman yang kurang paham Ataupun kurang jelas Ataupun masih membutuhkan informasi Seputar Recording Text X1 Teman-teman bisa tuliskan di kolom komentar Dan jangan lupa Teman-teman bisa Mampir ke toko Neo Music Shop Yang menjual Alat-alat Ataupun kebutuhan rekaman Yang dijamin original Dan juga berkualitas Teman-teman ini bisa kunjungi Atau ke Neo Music Shop Akhir kata dari saya Androp Click Selamat mencoba Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu di video selanjutnya Bye Bye